Halo sahabat Nova, jika kamu sedang berusaha untuk menghilangkan bekas jerawat, maka kamu harus tonton video ini sampai akhir, karena kali ini kita akan mengetahui bagaimana sih cara untuk menghilangkan bekas jerawat dengan cara yang tepat dan juga cepat. Sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Ada banyak orang ingin menghilangkan bekas jerawat dengan cara yang cepat, Namun, apakah benar bekas jerawat bisa dihilangkan dengan cepat? Nah, sebenarnya sahabat Nova, bekas jerawat itu efisiennya baru bisa hilang setelah 6-8 minggu, itu pun dengan cara yang profesional, seperti yang dilansir oleh MedicineNet. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa menghilangkan bekas jerawat itu tidak bisa dalam waktu semalam, karena tidak ada obat, skincare, atau peneramuan yang bisa membuat kulit kita kinclong, atau bahkan glowing dan bebas dari bekas jerawat hanya dalam waktu yang singkat. Cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan bekas jerawat adalah menggunakan perawatan kulit secara teratur dan menjadikannya kebiasaan. Tentu saja harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat, olahraga, dan juga banyak minum air putih. Namun, apa saja sih yang perlu kita lakukan jika kita ingin menghilangkan bekas jerawat setidaknya dalam waktu 6-8 minggu? Yang pertama, chemical pills. Chemical pills atau pengelupasan kulit ini tentu saja membutuhkan bahan kimia untuk membantu mengelupasnya kulit mati atau kulit yang lama yang kemudian akan tergantikan dengan kulit baru. Dengan begitu, bekas jerawat akan bisa hilang dengan sendirinya ketika terjadi chemical pill ini. Nah, untuk bisa mendapatkan chemical pill ini, maka ada beberapa produk yang bisa kamu sesuaikan dengan kondisi kulit agar menghilangkan bekas luka dengan cara mengelupaskan kulit mati. Yang kedua, suntikan botoks. Suntikan botoks akan membantu kita untuk mengurangi bekas jerawat dan juga kulit yang keriput. Suntikan botoks bisa dilakukan pada daerah-daerah yang memang membutuhkan pada wajah kita. Botulinontoxin atau botoks ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan agar bisa memperbaiki kulit kita dengan cepat. Yang ketiga, kita bisa melakukan perawatan wajah dermabrasi. Perawatan ini bisa membantu kita untuk menghilangkan bekas jerawat dengan cepat. Prosedur ini melibatkan pengangkatan bagian atas lapisan kulit yang rusak dengan sikat kawat yang berputar cepat atau roda dengan permukaan kasar. Prosedur ini mengelupaskan lapisan atas kulit secara mendalam untuk mengurangi munculnya bekas luka yang lebih dalam. Nah, dermabrasi ini bisa kamu lakukan atau konsultasikan dulu kepada dokter kecantikan atau dokter kulit sahabat Nova sebelum melakukan treatment ini. Treatment selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan bekas jerawat adalah micro-needling. Tak hanya bekas jerawat, bekas luka yang susah hilang pun bisa kita coba hilangkan dengan melakukan micro-needling ini. Proses kerjanya adalah menggunakan pena kecil atau bahkan roller yang ada jarumnya yang kemudian akan menusuk bagian kulit kita yang memiliki bekas luka atau bekas jerawat tersebut. Saat kulit yang tertusuk sembuh, maka kolagen akan muncul. Nah, kolagen tersebutlah yang dapat membantu mengisi bekas jerawat sehingga kulit terlihat lebih halus. Treatment selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan bekas jerawat adalah laser resurfacing. Cara menghilangkan bekas jerawat dengan cepat yang terakhir adalah dengan menggunakan laser resurfacing ini. Prosedur ini melibatkan pengangkatan lapisan atas kulit. Hal itu bertujuan untuk menghilangkan sel-sel kulit di bawahnya yang lebih mudah untuk mengurangi munculnya bekas luka. Jika kita melakukan treatment ini, maka kita akan mendapatkan kulit wajah yang lebih rata dan bebas dari bekas jerawat. Nah, itu dia Sobat Nova beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan bekas jerawat di wajah. Kamu bisa mendapatkan informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!